Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mang tabi'ahu ila yawmi al-qiyama Pemirsa Tribun TV Dimana saja Anda berada Mudah-mudahan Allah senantiasa Memberikan keberkahan kepada kita semua Di dalam ajaran agama kita Bahwa persahabatan Adalah merupakan sebuah keniscayaan hidup di dunia ini Seribu teman, seribu sahabat, sangat sedikit Tetapi satu musuh itu sudah terlalu banyak Artinya kita harus terus memperbanyak sahabat Dan kita harus terus untuk meminimalisir musuh-musuh kita Persahabatan yang langgeng adalah persahabatan yang senantiasa menjaga hubungan sesama kita Kita mengukur diri kita tentunya sebelum kita melaksanakan sesuatu apapun Kepada saudara-saudara kita ataupun sahabat-sahabat kita Ketika kita disakiti Tentu kita tidak mungkin Akan menyakiti orang lain seharusnya seperti itu Sebaliknya kalau kita diberikan sesuatu Dengan kesantunan, dengan keramahan Kita pun pasti harus lakukan itu kepada orang lain Para pemirsa Ada satu sifat Yang sifat ini adalah sangat membahayakan diri kita Sebagai manusia yang biasa berhubungan dengan orang lain Adalah sifat sombong Sifat sombong itu adalah Sifat yang menurut Imam Al-Ghazali Adalah merasa dirinya unggul Dirinya berkeyakinan An-naka khairun min ghairika Bahwa Sungguhnya engkau itu adalah lebih baik dari orang lain Orang lain adalah bodoh Orang lain adalah tidak mempunyai apa-apa Pendapat kitalah yang paling benar Justru si Yogyanya menurut Imam Al-Ghazali Dalam kitab Bidayatul Hidayah Kata Imam Al-Ghazali Si Yogyanya engkau kalau ingin langgeng bersahabat Jangan sampai engkau melihat dan menganggap orang lain Kecuali adalah dia itu lebih baik dari kita Dia lebih utama dari kita Siapapun itu Tidak melihat strata daripada orang yang kita ajak teman berteman itu Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan disini Bagaimana pergaulan dengan orang yang dianggap umurnya lebih muda dari kita Masih anak-anak misalnya Makanya disini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali Fa'in ro'ayta soghiron Kulta Haza lam ya'sillah ta'ala Wa'ana'asa itu Anak yang junior ini masih kecil Dia belum melaksanakan maksiat Belum melaksanakan kejelekan Belum melaksanakan kedurhakaan Sementara aku Adalah aku Sudah lebih senior dari dia Berarti bisa jadi aku maksiatnya lebih banyak Kedurhakaan yang aku lakukan lebih banyak Berarti dia lebih baik daripada diriku Ini sikap yang luar biasa Jadi selalu melihat orang lain itu lebih baik Bagaimana dengan orang yang senior dari kita Wa'in ro'ayta kabiron Kulta Haza Qada'abadallah ta'ala Qobli Orang ini senior saya Tentu ibadahnya juga jauh lebih banyak dari saya Dia lebih senior dari saya Sebelum saya beribadah Dia sudah beribadah dulu Maka tidak diragukan bahwa Dia adalah lebih baik dari diriku Bagaimana ketika bergaul Dengan orang-orang yang alim Engkau juga harus mengatakan Haga u'tia Malam u'to Wabalago Malam ablu Dia ini adalah mempunyai sesuatu Yang aku tidak ketahui Dia ini sudah Sampai kepadanya sesuatu yang belum sampai kepada aku Pastilah Apa yang sudah dilakukan Dia jauh lebih baik daripada saya Dengan orang yang bodoh sekalipun Kita harus berhadapan dengan mereka yang santun Jika ada orang yang bodoh bergaul dengan kita Kita harus berpositif thinking Oh dia Melaksanakan kesalahannya itu Karena dia tidak tahu Karena kebodohannya Tidak tahu ilmu Tapi saya Melaksanakan ini Justru adalah dengan pengetahuan saya Berarti dosa saya lebih besar Daripada dia Dan terakhir Bagaimana dengan orang kafir Terhadap orang kafir pun Kita harus hati-hati Karena ending Hidup kita di dunia Tidak tahu Bisa jadi orang kafir itu Adalah masuk Islam Dan khusnul khotimah Berarti dia lebih baik Kalau saya yang sudah muslim Sejak lahir Bisa jadi kita tidak tahu Ending umur kita ini seperti apa Na'uzubillah Kalau kita adalah Su'ul khotimah Na'uzubillah Tapi kita tidak tahu Maka untuk itu Jangan belum apa-apa Kita sudah menyalahkan mereka Inilah ada pergaulan kita Jangan sampai ada kesombongan Sehingga sahabat Teman kita tidak suka Dengan perilaku-perilaku kita Kalau persahabatan kita Ingin langgang Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya Wallahu'l-mawfiq Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!